Menteri Keuangan Sri Mulyari menegaskan pemerintah belum membahas beled pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Sebelumnya Menteri ASDM Bahlila Hadalia menyebut pemerintah berencana membatasi distribusi BBM subsidi per 1 Oktober 2024. Sedangkan PT Pertamina terus mengimbau pengendara motor segera mendaftarkan kode quick response atau QR agar bisa membeli BBM Pertalite. Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM subsidi Pertalite dan Solar Oktober mendatang. Pemerintah beralasan subsidi tak tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlila Hadalia mengungkap pembatasan pembelian BBM subsidi bakal berlaku 1 Oktober. Menurut Bahlil kebijakan ini perlu segera dilakukan karena banyak tidak tepat sasaran. Kami kutip dari Kompas.com selasa 27 Agustus Bahlil bilang, ya memang ada rencana begitu diterapkan 1 Oktober 2024. Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Namun Presiden Jokowi Dodo menegaskan, wacana pembatasan BBM per 1 Oktober 2024 masih dalam tahap sosialisasi. Langkah ini tengah digodok untuk menghemat anggaran negara. Menurut Jokowi, pemerintah masih akan melihat dinamika di lapangan sebelum mengambil keputusan soal pembatasan BBM. Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan. Belum ada rapat. Pertimbangan sama urgensinya apa sih Pak? Apa? Pertimbangan sama urgensinya apa? Apabila mau lakukan pembatasan ini Pak? Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025. Hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalait mencapai 10 juta kiloliter, atau sekitar 31,63 persen dari kuota 2024 sebesar 31,7 juta kiloliter. Sementara penyaluran solar dengan periode yang sama mencapai 5,57 juta kiloliter, atau sekitar 30,12 persen dari kuota 2024 sebesar 19 juta kiloliter. Untuk subsidi BBM dan LPG di tahun 2024, pemerintah menganggarkan 113,3 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dari anggaran di tahun sebelumnya yang mencapai 138 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah diketahui merevisi Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM untuk memperbaharui pengaturan pembelian BBM subsidi. Namun, menurut Menteri ESDM, Bahalilah Adelia, nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM, bukan lagi perpres nomor 191 tahun 2014. Tim Liputan, Kompas TV